Polres Asahan berhasil mengamankan 6 pasangan bukan suami istri di salah satu hotel di daerah kisaran Asahan. Dalam kegiatan razia preventif terhadap kerjataan masyarakat ini, 6 pasangan bukan suami istri tersebut didominasi pasangan remaja yang tertangkap sedang asik berduaan dalam kamar hotel dan tidak memiliki buku nikah yang sah. Kenam pasangan tersebut akhirnya dibawa ke mapol res Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan penyalahgunaan narkoba maupun kejahatan lainnya. Kasat reskrim AKP Riki Pripurna Atmaja mengatakan, di antara ke-6 pasangan yang terjaring operasi adalah remaja yang berpacaran. Kemudian hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya kasus prostitusi online. Jadi, dari malam tanggal 19 Januari tahun 2019, Satres Kempura Sasahan dan tim piket gabungan dari fungsi-fungsi lain melaksanakan kegiatan cipta kondisi. Kondisi ini kegiatan gabungan fungsi preventif dan represif. Tujuannya untuk menciptakan pemeliharaan situasi komitif mas yang kondisi. Karena tren, tren kejahatan yang terjadi di bulan Januari tahun 2019 ini adalah kejahatan pencabulan atau persetubuhan anak-anak di bawah umur. KDRT persinahan. Jadi, Papua Rasasahan memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan cipta kondisi. Salah satunya ini. Kegiatan cipta kondisi salah satunya ini. Di malam itu. Hasilnya inilah. Diamankan. Enam pasang. Berarti ada dua belas ya. Enam laki, enam perempuan. Yang bukan suami istri. Menginap di hotel. Salah satu hotel di Papua Rasasahan. Apakah ada hubungan dengan apa? Persetusiannya ini? Untuk persetusiannya ini nanti masih dilidik ya. Karena ini kan ada yang ada yang statusnya udah dia merupakan suami dari perempuan. Suami sah dari perempuan. Kalau yang keempat ini kan diduga, kami duga pacaran. Untuk para persetusiannya. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV. Salam Tri Brata.